Para siswa, kita mempelajari matematika sampai bab limit. Ini dulu diajarkan di kelas 11. Pertama, apa artinya limit? Limit itu ialah harga batas pendekatan. Jadi, nilai pendekatan. Kenapa suatu hitungan perlu diberi nilai dengan cara pendekatan? Karena dengan cara biasa tidak memperoleh hasil yang tepat. Contohnya begini, pembagian bilangan 1 dibagi 0,1. Ini kelihatannya gampang kan? 1 dibagi 0,1, berapa hasilnya? Hasilnya 10. Kenapa? Karena 10 kali 0,1 sama dengan 1. Jadi, ini kali-kalikan harus ketemu bilangan yang dibagi. Pembagi dikalikan hasil, menghasilkan bilangan yang dibagi. Terus, penyebutnya saya perkecil. 1 dibagi 0,01. Berapa hasilnya? Ternyata, kalau penyebutnya makin kecil, maka hasilnya menjadi makin besar. Yaitu 100. Alasannya seperti tadi. Karena 100 kali 0,01 sama dengan 1. Terus, saya perbesar lagi penyebutnya menjadi 0,001. Maka, berapa hasilnya? 1 dibagi 0,01 ialah 1000. Alasannya sama ya. Sebab 1000 kali 0,001 sama dengan 1. Nah, apa yang kita lihat nanti, kalau penyebutnya ini makin diperkecil terus. Jadi, 0,00000 banyak sekali, 1. Maka, hasilnya ini menjadi makin... Makin apa? Makin besar. Jadi, kalau penyebut makin kecil, nilai hasilnya menjadi makin besar. Nah, jadi berapa jawabnya? 1 dibagi 0,000001 itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Padahal 0,001 ini, saya perkecil ini belum mencapai angka 0. Nah, tentu kalau nanti bilangan penyebutnya itu mendekati angka 0, berarti hasilnya adalah bilangan yang sangat besar, tak hingga. Nah, bilangan itu selanjutnya ditulis dengan tanda seperti huruf S ini. Jadi, bilangan dibagi angka X, kalau X-nya itu sangat kecil, mendekati 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi, secara limit, nah, hitungan ini hanya ada dalam limit, harga pendekatan itu sebut limit. Ini dibaca, limit untuk X mendekati 0, dari A dibagi X, menghasilkan nilai tak hingga. Jadi, bilangan dibagi angka yang sangat kecil, mendekati 0, hasilnya tak hingga. Ini hanya ada dalam limit. Maka dari itu, waktu SMP dulu, kalian kalau bilangan dibagi 0, jawabnya adalah tak terdefinisi. Nah, ini namanya tak terdefinisi, tak terhingga. Bilangan yang tak terhingga besarnya. Begitu. Nah, sekarang, kita lihat urean yang berikutnya. Maka ditulis, limit untuk X mendekati 0, A dibagi X, dan tak hingga. Nah, dari urean di atas, kalian sudah bisa mulai memahami, bahwa ada bilangan yang sangat besar, yaitu bilangan tak hingga. Boleh juga dibaca tak terdefinisi, atau tak hingga. Begitu. Nah, berapa bilangan tak hingga itu? Bilangan yang sangat-sangat besar. Berapa, Pak, besarnya? Mungkin kalian berpikir, besarnya sama dengan banyaknya butiran-butiran pasir di pantai. Nah, itu tentu jumlahnya berapa. Kalau kita disuruh menghitung, jawabnya adalah tak hingga. Begitu ya. Sangat besar. Namun demikian, bilangan tak hingga ini bisa penafsiran setiap orang berbeda. Maksudnya begini, kalian mengatakan 10 pangkat seribu. Jadi, 10 nolnya seribu. Itu sudah kalian boleh menyebutnya bilangan tak hingga. Kenapa? Karena bilangan itu tidak pernah dipakai. Saking besarnya ya. Tapi, ada juga orang yang mengatakan 10 pangkatnya sejuta. Itu juga bilangan tak hingga sama. Karena itu juga sangat besar. Jadi, tak hingga sendiri itu bilangan yang sangat-sangat besar dan penafsirannya bisa berbeda. Tapi, dua-duanya semua sama ditulis dengan tanda tak hingga ini. Tak terdefinisi. Begitu ya. Baiklah. Pengertian sebaliknya. Pengertian sebaliknya, jika bilangan penyebutnya diperbesar. Tadi penyebutnya dibuat makin kecil, sekarang dibuat makin besar. Pada contoh berikut. 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 itu adalah 0,1. sebab 10 kali 0,1 sama dengan 1. Terus, angka penyebutnya diperbesar. 1 dibagi 100. Hasilnya ada seperseratus sebab 100 kali 0,01 sama dengan 1. Jadi, kalau penyebutnya makin besar, anak-anak, maka hasilnya menjadi makin kecil sebaliknya ini. Nah, padahal angka yang besar itu bukan 1.000, bukan 1.000.000. Berapa bilangan yang besar tadi? 10.000 0-nya 1.000. 10.000-nya 1.000.000. Itu bilangan tak hingga. Nah, apalagi kalau 1 dibagi bilangan yang besar tak hingga. Maka hasilnya menjadi makin dekat dengan angka 0. jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar tak hingga maka hasilnya adalah 0. Secara limit ditulis bilangan dibagi besar tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi ditulis dalam bentuk limit seperti ini limit A dibagi X sekarang X-nya mendekati angka yang besar tak hingga hasilnya adalah 0. Ini contoh sehari-hari bisa dipahami seperti ini. Kalau kalian dalam satu kelas akan dibagikan kue berapa pak kuenya? Ini satu potong kue satu kue dibagi berapa orang pak? Ya dibagi itu seluruh kelas atau mungkin lebih maka dibagi satu persatu nah apa yang dilakukan pada saat dibagi dari depan maka sebelum membaginya selesai yang paling belakang pasti sudah berkomentar apa komentarnya? Sudah pak saya tidak usah saja karena tahun nanti sampai di saya 0. Nah itu jadi satu potong roti dibagi orang banyak yang besar itu hasilnya 0. Gitu ya baiklah sampai disini terima terima kasih